selamat menikmati nah coba kita lihat dulu seperti apa vihara ini wah disini bisa kita lihat ada pembakaran dupa ya nah ini dia pembakaran dupa kalau saya tidak salah salah satu juga agama ya konfucu ya bersembahyang disini nah coba kita lihat dulu ya ini sebagai pemahaman juga ya kepada teman-teman juga terutama untuk yang bersembahyang di vihara nah coba kita lihat dulu seperti apa teman-teman ini melakukan ritual sembahyang nah ini ada pembakaran dupa kemudian coba kita lihat seperti apa di dalam nah ini dia kita coba masuk ke dalam nah disini dia sembahyang jadi dia ada bakar lilin ya ini coba kita lihat ke dalam wah jadi ini tentu ya khusus kepada teman-teman barangkali yang dari luar kota Medan kalau datang untuk bersembahyang disini ada di kawasan Medan laguhan di jalan Yosudarso di kota Medan kita lihat teman-teman lagi sembahyang nah coba kita melihat sisi lain lagi nah tapi minta maaf ya saya tidak bisa menceritakan artinya details mengenai seperti patung ini karena ya keterbatasan ilmu yang saya miliki tapi saya hanya ingin share kepada teman-teman barangkali ada yang memerlukan atau yang mendapatkan tempat ya atau informasi vihara yang ada di kota Medan salah satu ada di Medan Laguhan yang sudah berusia cukup tua 1890 890 dibangun nah tentu mereka beribadah ya sudah sesuai dengan tradisi atau kultur ataupun cara-cara yang sudah diakini secara turun-temurun nah jadi disini banyak juga ya ada lonceng juga yang lain dan ada pembakaran dupa pembayaran pembakaran pembakaran yang sudah yang bisa diakini diakini yang sudah diakini jalan diakini yang sudah diakini diakini selamat menikmati 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 oke demikianlah rangkaian ritual keagamaan oleh keluarga Bapak Rudy dari Jakarta mudah mudahan sehat semuanya